halo halo teman-teman ketemu lagi saya William di video ini ya melanjutin yang kemarin kita unboxing si RWB dengan livery hosino ya yang harusnya ada di nissan doang tapi ya ya beren alisensi semua mobil dipasangin dah nih aurora model ya simulated aloy auto mode automobile model tapi ya ditimpa gini ya kenapa enggak dipolosin aja sih kenapa harus ditimpa ya kurang tau juga sih biarin aja nih aurora model di belakang juga ada livery hosino nya ya gitu dah ini kiri-kanan sama salah model di bagian bawah ini caution warning doang tidak ada tulisan license sama sekali ya karena memang brand ini masih unlicensed dan setelah saya ini juga castingan time micro ya si RWB 964 nya si time micro jadi ya langsung kita bukain aja ini yang yang kemarin di unboxing si VW sama si Toyota 86 nya ya jadi ini set terpisah bukan set sini ya terpisah lah soalnya kan itu udah ambil set yang ini kalau ngambil set bagian VW nya double dan flatbed nya bukan flatbed sih ya kayak trailernya di double lah jadi ya ambil terpisah aja sih ada bibinya nih tatakannya juga ada nomornya yang masih saya bingung entah terpisah sama yang setan atau gimana ya tapi yang enggak penting lah nomor kih ya buat beberapa orang mungkin penting ya nomor tapi ya kalau yang kalian koleksi yang suka dibuka dari tatakan di display kayak di akrilik yang belakang tadi ya Hai kelihatan gak sih nomornya kan enggak ya ya penting nggak penting lah buat masing-masing orang lah ya nih kita lihat detailnya aja untuk detail lampu depan ya ini udah dari Mika ya ada list hitamnya ini kayak ya detailnya kayak si time micro aja ya ini wipernya juga terpisah udah livery-livery tulisan ya yang biasa di si inilah di Nissan lah ya juga ada total body-nya ya ketutupan decal juga ini ada tohonnya di depan lampu bau dari Mika juga karena dari plastik untuk kaca depan ada tulisan rowel juga ini juga ada tulisan hosino spear light diesel 8 tapi enggak ada tulisan itu ya si hak-hak hotel grup ya atau si Lucky Molly biasanya ya ini di disini enggak ada ya ini tulisannya spear light 235x ngk briston impul dan lain-lain ini ya totolan white body-nya juga ketutupan decal yang bagian atas mungkin keterbalan cat jadi ya udah hilang nggak kelihatan yang disini malah lebih ketutup ya ya di sini masih mendingan masih kelihatan sampai disini cuman dua palingnya nggak kelihatan ini malah udah 12 ya malu dua juga sih tapi ya ini nggak seberapa kelihatan ya penting nggak penting lah ya ini juga jadikannya kayak sedikit berlebih disini tuh Oke ini juga ya detail handle pintunya diputihnya di kayaknya di gimana dipotong ya buat lubangan si handle pintunya jadi enggak ketutupan decal untuk kaca belakang ini wiper dan itu sama kaca ada divogernya juga ring belakang harusnya dari plastik ada tulisan EZR juga udah aray tomei lampu belakang udah dari Mika dan ini dicalnya juga kurang rapi ada ada kena si Mika nya sedikit ada yang enggak kurang rapi lah esen splainnya juga dikerawet di griff ini ya bisa dilihat ini castingannya si time model castingan lama sasisnya sih dari daikas bahan karet ini velgnya not bad rolling cuman ya kurang cepet nih rolling ya untuk spionnya sendiri ini dari plastik ada reflektor nya juga interiornya ini setir kiri joknya warna putih rokes hitam sisanya warna putihnya cuman hitam polos ya enggak ada detail lain lagi jadi ya ya keren demen gak demen lah ya nih di marketplace kemarin juga masih ada yang jual 340 apa ya ini setnya ya kalau kalian beli semuanya sih ya setnya isinya empat gini ya jadi tiga mobil dan satu trailer jadi kalau bisa beli set itu setnya antara VW trailer dengan 86 atau dengan wb atau bisa beli satuan 123 yang trailernya harus beli set ya biar 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 baru bisa dapet kalau beli satuan dia nggak dapet trailer sih dan trailernya itu enggak bisa dibeli terpisah jadi ya kalau memang pengen trailernya mau nggak mau harus beli set dengan si VW nya ya ya ini menurut saya sih ya castingannya not bad cuman ya liverynya gimana ah gimana gitu ya seperti yang kalian tahu ya kalau 23 itu Nissan jadi ya livery ini harusnya cuman dipakai di mobil Nissan ya biasanya umumnya ya di mobil aslinya juga cuman di Nissan sih cuman ya ya udahlah ya udah deh itu aja deh untuk video kali ini kasih bahas nonton jangan lupa klik subscribe dan kita ketemu lagi di video semuanya dah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.